Intro 484 warga binaan dilapas kelas 2 Agendari yang memenuhi syarat kini diusulkan ke Kemenkumham untuk mendapatkan remisi di hari kemerdekaan 17 Agustus mendatang. Di antaranya kasus narkoba 263 orang, kasus tindak pidana korupsi 1 orang, dan 220 orang kasus pidana umum. Pemberian remisi ini merupakan penghargaan kepada warga binaan yang telah berkelakuan baik selama menjalani masa hukuman. Ada pun syarat warga binaan mendapatkan remisi yakni telah menjalani masa pidana lebih dari 6 bulan dan berkelakuan baik. Pelaksana tugas ke lapas kelas 2 Agendari IGD Artayasa mengatakan, untuk tahun ini warga binaan yang diusulkan mendapatkan remisi di hari kemerdekaan tak ada yang mendapatkan remisi langsung bebas. Di lapas kendari itu mengusulkan warga binaan kita sebanyak 484 warga binaan yang diusulkan remisi. Perinciannya ada pidana umum, narkotika, dan tipikon. Yang dominasi memang di kasus narkotika. Dari keseluruhan ya, dari 484 itu, pidana umum berjumlah 220, narkotika 263, dan tipikon 1 orang. Tentu ada pertanyaan kenapa tipikon cuma 1 orang. Jadi saat ini jumlah warga binaan kasus tipikon cuma 39, yang menurut syarat untuk diusulkan remisi cuma 1 orang. Diharapkan warga binaan yang belum mendapatkan remisi tetap mempertahankan perilaku yang baik, dan mengikuti semua aturan yang telah ditetapkan. Jumlah warga binaan yang ada di lapas kelas 2A kendari saat ini mencapai 702 orang, terbanyak kasus narkotika. Hardiano melaporkan dari Kendari.